Demi mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang melanda kawasan wisata Gunung Ijen Kabupaten Banyuwangi, pihak Pemda melakukan koordinasi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk melakukan pemadaman dengan metode water booming. Helokotter pun berhasil mendarat di Bandara Internasional Banyuwangi pada Sabtu lalu. Sudah sepekan semenjak kebakaran yang melanda kawasan wisata Gunung Ijen, namun titik api masih saja terdeteksi. Pihak lembaga terkait sudah melakukan berbagai usaha demi memadamkan api. Namun hingga sepekan, api tak kunjung padam. Pihak relawan yang tergabung dengan TNI Polri serta Karhutla sudah melakukan upaya pemadaman. Nyatanya, titik api yang masih terdeteksi sulit dijangkau oleh para relawan. Maka, pihak Pemda Kabupaten Banyuwangi melakukan koordinasi ke pihak BNPB dan disetujui oleh Pemprov Jatim untuk melakukan pemadaman api menggunakan helikopter BNPB. Harapannya, dengan menggunakan helikopter tersebut, bisa menjangkau titik-titik api yang sulit untuk diatasi dari jalur darat. Api yang tidak terjangkau oleh petugas-petugas kita, semoga bisa kita antifasi lewat waterbombing. Terlihat, Dandim Eko serta didampingi oleh BPPD Banyuwangi dan dari pihak BNPB sedang melakukan briefing untuk selanjutnya melakukan pengemboman air atau waterbombing di titik-titik api yang masih terlihat. Tim Liputan Banyuwangi TV melaporkan.